Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah yang maha pemberi yang memerintahkan kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan budi pekerja yang baik Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemberi suri tauladan yang menghancurkan kita mengikuti perintah-perintah Al-Quran Jujungan kita sehidina Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya yang mempunyai kecerdasan otak Mereka beruntung dan selamat karena usaha pendekatan mereka terhadap Allah Kemudian inilah ciri yang ketiga dari kitab akhlak libanat Bimbingan akhlak bagi putri-putri anda Dimana banyak yang sangat butuh kepadanya dengan banyak permintaan-permintaan yang telah masuk Maka saya mohon kepada Allah yang maha tinggi dan maha akum Semoga kitab ini manfaat dapat meluas, merata dan dapat memberikan penawar rasa hus bagi pembacanya Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menerima doa Alhamdulillah Selamat pagi 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 selamat menikmati selamat menikmati berbahagialah orang yang ikhlas hatinya untuk iman lagi bersih ilisanya suka berkata benar jiwanya tenang dan akhlaknya lurus kemuliaan iman diperoleh bila orang-orang sudah merasa aman darimu sedangkan kemuliaan islam diperoleh bila orang-orang selamat dari gangguan lisan dan tangan ditelah masuk surga orang yang berakhlak buluk akhlak yang baik mampu mencairkan dosa-dosa atau menghabis dosa-dosa seperti halnya air mencairkan aljalida yang salju akhlak yang buruk menimbulkan keberuntungan masing-masing akhlak yang buruk menimbulkan kesialan selamat menimbulkan kemuliaan iman diperoleh dan menimbulkan kemuliaan iman diperoleh selamat menimbulkan kemuliaan iman diperoleh dan menimbulkan kemuliaan iman diperoleh dan menimbulkan kemuliaan iman diperoleh alamat dari selamat menikmati karena Hai ikum adukat orang bisa rupak opo bila duun negara biar lihatlah ahli ini pilih walakin akhlak korejali tetapi nih eh akhlake biro-biro ngelana ikut adiku di rupak opo akhlak bisa merupakan akhlak akhirnya merupakan opo ikut adik kudet di rupak opo bila Hai wakulalan jauh sopah horuong oleh inalam tata sinalekane ora jembar opo akhlaku kaum min biro-biro akhlaki kaum tadi kumogodati rupak bikinan sebab kaum opo pasih hatul bileti biro-biro jembarinegoro wakulalan jauh sopah miruswari ratu ne biro-biro penyair penyair shawkihaku kampung shawkiwainamal umamu angeb sini utawi biro-biro umat iku al-akhlaku utai biro-biro akhlak iku mabak kot bakyat ere ora tetap opo akhlak penuhmu mongkolamun ora ono sopah umam dapet mongko ilang opo akhlaku biro-biro akhlak umam daput ke silang opo umam sopah umam wakuladau sopah syair liyoni meneh wakuladau sopah syair adun khalimaneh walaih salam ora ono iku bi amirin ngramehaken opo bunyanu kaumin bangunane kaum idha kanet nalikane ono ponufu sumberoporo jiwane kaum iku khoroban kosong terusan bismillahirrahmanirrahim seorang bijak hakim berbicara tentang akhlak terpuji bahwa ia adalah perpendaharaan rezeki seorang yang lain berkata barang siapa buruk akhlaknya sempitlah rezekinya ia pun menyiksa dirinya maka ia pun selalu hidup bersama orang-orang dalam lumuran fitnah dan permusuhan pertengkaran dan bereselisian bumi yang lapang terasa sempit baginya sebagian kata seorang penyair demi hidupmu tidaklah negeri menjadi sempit lantaran banyak penghuninya tapi akhlak masyarakatlah membuatnya sempit yang lain berkata bila akhlak manusia tidak menjadi lapang maka negeri yang luas menjadi sempit syauke seorang penyair kesohor berkata barang bangsa-bangsa tetap hidup selama mereka berakhlak bila akhlak mereka lenyap maka mereka pun binasa ia berkata pula tidaklah makmur bangunan satu kaum abila jiwa mereka berkata kata-kata 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 Wala kina tetapi nikita ikumuhtajuna podo mutuakan kabila kasirin maring akakai minal akhlaki songko akhlak alfadilatikang utomo Perhatikanlah pendidikan akhlakmu lebih banyak daripada perhatianmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Dalam hadis dikatakan sesungguhnya manusia yang paling keras eksai dari kiamat iya nantinya lah Orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya Berkata Presiden Mesir yang dulu saat Yulul Pasha Zainu Misra Zainu Misir Presiden Mesir As-Sabiq Sa'ad Yulul yang dulu namanya Sa'ad Yulul Pasha berkata Kami tidak memerlukan banyak ilmu tapi membutuhkan banyak akhlak mulia Kami tidak memerlukan banyak ilmu dan membutuhkan banyak ilmu dan membutuhkan banyak ilmu pengetahuan Terima kasih kepada Alhamdulillah Dalam hadis dikatakan Kami tidak memberkati semoga berkata Terima kasih kepada Alhamdulillah Dan kami ingin mathera Bukan yang tidak memerlukan banyak ilmu dan membuat jala berlukan Dan kami manfaatkan kepada Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih kepada Alhamdulillah apa bismillahirrahmanirrahim nalikannya orang bagus, orang-orang apa kebagusan aku vivi indalam penggawiannya fatwala khulaiqlan akhlaknya fata wakala daus apa dikbil wamakus nujuhi orang orang-orang yang bagus biro perwajah apa gunanya kamu memiliki ilmu dan kakaian baju dan rupa yang bagus bila akhlak dan adabmu buruk Al-Puta Nabi berkata bukanlah rupa pemuda yang bagus merupakan kemuliaan baginya bila perbuatan akhlaknya tidak baik bukanlah rupa pemuda itu bagus merupakan kemuliaan baginya bila perbuatan dan akhlaknya tidak baik dikbil berkata wajah-wajah mereka yang tampan bukanlah kebagusan apabila akhlak mereka buruk terima kasih telah mengembangkan kemuliaan baginya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kalau orang mengkono ina awal lama saat temanekawitani barang yukiru kang ngantengake opoma uyunahum ing piro peromri pati aba ala umahat waisli julan bisa ngademaken opoma sudurahum ing piro atini aba ala umahat bapalan ibu iku ayara yang topodoni ngali syopo aba ala umahat ngali banatihim ing piro peromri pati wawak umahat umutama sikatin ingang podo kegundelan cecik kelan bidini kelawan agama to'iatin kang podo ngabegti mungkodatin tur kang podo manut biya arifna kang ngerti syopo banat roba hunahing pengirani banat wana biya hunalah nabini banat woyah ariflan podong ngerti syopo banat hukukul ubuwati ing piro perho hake babak wal umumat ilan hake ibu wal insani hati lan hake menungso woyah umna lanjum menengi syopo banat biwajibat dihna klan piro perho kewajibatnya banat wakuli akhatin sepadanya sabon-habon swiji wong swiji woyah statikna lan kuwosa syopo banat ayyang fa'an ayyinto manfa'ati syopo banat manfa'ata ke anfusahuna yang awadu ini banat kubla ahlihinain telem sak durungi ahlihni banat waqo mihinalan ka'omi banat sumatab dahi junili kroso maram oponufusul abai biro perho ati ne jiwone poro bapak mosaik binursi wadun akan terpelajar mutak lofatin turkang din percaya yang faham anak-anak wadun mau banat dengan apa kiranya hati ayah dan ibu bangga terhadap putri dan putrinya apakah karena luasnya pengetahuan dan bahasa yang beragam atau terampilnya berbagai macam sulaman serta kepanjian menjahit walau akhlak dan adat kebiasaannya rusak serta suka menyahikan sulat dan kewajiban sekali-kali tidak sesungguhnya yang pertama kali menyenangkan mereka dan menyejukkan hati mereka adalah bila mereka melihat putri-putri mereka berpegang pada agama taat dan tunduk kepada Tuhan dan Nabi mereka mengenal ha-ha ayah dan ibu serta kemanusiaan mereka jalankan kewajibannya terhadap setiap orang dan dapat memberi manfaat kepada diriman mereka sebelum keluarga dan bangsa mereka kemudian orang tua pun merasa gembira ketika melihat darah daging mereka terpelajar dan berpendidikan mengerti urusan-urusan dunia dan agama selamat menikmati 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 selamat menikmati